Badan Pengawas Pemilu Bungo merekomendasikan seorang aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di pemerintah kebupaten Bungo ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Ketua Bawasulu Bungo Abdul Hamid mengatakan oknum ASN tersebut kedapatan berfoto dengan salah seorang bakal calon bupati dan calon wakil bupati Bungo. Abdul Hamid mengatakan untuk sanksi yang diberikan kepada oknum ASN tersebut diserahkan sepenuhnya kepada KASN dan juga tidak ada aturan dari Bawasulu batasan waktu pemberian sanksi. Namun Bawasulu hanya memberikan rekomendasi kalau oknum tersebut tidak netral. Tergantung ASN lagi terkait apa-apa saja sanksi-sanksi yang diberikan, KASN lagi yang lebih paham. Yang jelas kami di dalam rekomendasi ada dugaan pelanggaran KASN. ASN TNI dan Polri di lakang ikut berpolitik praktis pada pemilu bahkan orang kok dilarang hanya sekedar mengelek foto di media sosial dan memberikan simbol yang menjadi ciri khas kandidat tertentu. Bahkan meneruskan berita ataupun foto kandidat juga ikut dilarang. ASN, TNI Polri dan juga perangkat lusun diminta untuk netral dalam pilkada 2020 dan khusus kepada ASN dan perangkat lusun orang kok bisa tidak netral pada hari pemilihan di Bilik Suwaro.